PRAZIA GABUNGAN ANTARA POSEKTA SAMARINDA ULU DAN SAMARINDA UTARA Berhasil mencari puluhan pengendara bermotor yang melintas di jalan Esparman, Samarinda Utara pada Sabtu malam. Tak hanya surat kelengkapan kendaraan bermotor yang menjadi sasaran petugas saat itu, namun seluruh isi bagasi motor dan badan pengendara turut digeledah. Alhasil petugas mendapati puluhan kendaraan yang tak melengkapi surat kendaraan berupa surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi. Tidak hanya itu, petugas bahkan mendapati seorang pemuda yang mencoba kabur saat kedapatan membawa senjata tajam sejenis badik di tubuhnya saat digeledah. Pemuda ini sempat melawan petugas dan berkila bahwa senjata tajam yang ditemukan bukan miliknya. Pisau badik sepanjang 15 cm dibalut lakban hitam itu ditemukan dari pinggang. Pelaku lantas dibawa ke POSEKTA SAMARINDA UTARA untuk dilanjutkan perkaranya. POSEKTA SAMARINDA ULU KOMPON CHANDRA HERMAUAN mengatakan razia kali ini dimaksudkan untuk menekan angka kriminalitas yang meningkat akhir-akhir ini. Razia sengaja dipusatkan di Jalan Esparman, lantaran beberapa hari sebelumnya pernah terjadi pembunuhan oleh sekelompok geng motor yang menewaskan salah satu pemuda di kawasan tersebut. Selain itu hal ini berkenaan kawasan tersebut rawan tindak kriminalitas. Dan POSEKTA SAMARINDA ULU melaksanakan antisipasi narkoba, sajam, dan juga benda-benda teralang lainnya. Sehingga kita melaksanakan rajia, dan bukan hanya sekedar rajia, kita melaksanakan penggeledahan badan, penggeledahan kendaraan. Kalau dari orang-orang kita gede bawa jakat, kita gede semuanya. Ada yang diamankan? Sementara tadi pada saat penggeledahan ada diamankan, satu orang membawa sajam, saat ini sudah kita geser ke POSEKUTARA. Berarti yang tertangkap tadi akan diproses hukum Pak ya? Pasti diproses hukum. Lanjut Chandra, mendekati bulan Ramadan pihaknya akan terus intensif menggelar rajia, baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rajia cipta kondisi sore malam hanya salah satu cara untuk menjaga kondisi kamtip mas yang aman di wilayah hukum POSEKTA Samarinda Utara dan Samarinda Ulu. Sementara itu terkait pemuda yang kedapatan membawa sajam saat digelar rajia akan menjalani pemeriksaan di MAPOSEKTA Samarinda Utara. Arditya Abdul Aziz, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur.